Pria bernama Wem Pratama 33 tahun menjadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya sendiri, pegawati yang berusia 56 tahun. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah ibu kandung pelaku Jalan Tuba 3, Kejamatan Medan Denai, Medan pada Senin 1 April. Dilansir dari Tribun Medan TV, aksi pembunuhan Wem mulai ketahuan oleh warga ketika cuci korban alias anak pelaku sendiri yang menceritakan kejadian da'as tersebut. Menurut cerita sang anak ke seorang tetangga yang melihat ayahnya mengubur jasad neneknya, pegawati. Mayat korban baru ditemukan sudah dalam keadaan terkubur di sekitar rubah korban oleh seorang tetangga pada Rabu 3 April. Diketahui Wem Tega membunuh ibunya sendiri lantaran sudah habis kesabaran dan tidak kuasa dimarahai terus oleh korban. Masalah apa? Tiba-tiba, tiba-tiba terjadilah penangkapan, sangkanya lah. Dan gitu, sudah siap itu, tahu-tahu bahwasannya dia mempunuh. Jam berapa itu, bang? Jam berapa itu, bang? Jam berapa itu, bang? Mayatnya dikuburkan di rumah, bang? Di belakang rumah, bang? Dikuburkan di belakang rumah, bang? Udah dikubur sama si pelaku ini, bang? Iya. Cuma perjalanan itu memang agak kasar. Agak buta lah. Oh, gitu. Memang nggak ada dengar dari masyarakat. Memang orang yang menunggu. Tapi pernah kejajian dulu mobil polisi dibakarnya? setelah dibunuh itu berarti langsung ditanam di belakang berarti ketauannya baru semalam ya ketauannya itulah gara-gara kalau nggak salah anaknya nama-nama pelakunya udah ini udah nikah memang udah berkeluarga anaknya berapa orang ada sempat ini bang nengok kondisi dari jenajah bang tanah-tanah itu untuk yang tinggal situ berapa orang selama ini dua orang aja dia sama ibunya itu ya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia